Kemudian ini konsep dosa piramid ini yang pelengkap. Kenapa kita sangat memperhatikan dosa leluh? Karena dosa leluh itu pasalnya berlapis. Induk dosa makin besar itu ya. Apa namanya? Kalau salah Jawa itu mbok-mbok aneh, induk ya. Jadi induknya katakanlah kita hutang 1 juta. Kemudian di generasi kita yang kita hutang itu, kita nggak sakup bayar. Jadi katalah kita hanya bayar sekian, maksudnya nggak tuntas. Tapi ternyata dalam konsep di dosa ini, hutang itu walaupun orang berusaha membayar, tidak bisa. Jadi kalau kita hutang 1 juta, mungkin selama hidup kita, bisalah gitu ya, cuma 1 juta. Karena puluhan tahun gitu. Tapi dalam konsep dosa induk ini, tidak ada atau belum ada yang... Sorry. Minum dulu ya. Jadi dalam dosa, apa namanya, dosa, hutang dosa ini itu, orang tidak ada, dan saya juga belum pernah mendapati, orang yang bisa membayar dosanya secara lengkap. Bahkan seringkali semakin banyak dosanya. Itu satu generasi ya. Jadi misalnya dari Adam di sini, saya contohkan ini ya. Di Adam itu kan kecil gitu. Begitu kain itu bertambah, dosanya bertambah. Dosa Adam itu kan menolak Yehua sebagai Tuhan. Saya ingin jadi Tuhan. Adamnya ingin jadi Tuhan sendiri. Nah, itu dosa Adam. Adam tidak punya pembunuhan. Adam tidak punya, apa namanya, perilaku hasrat membunuh orang lain. Tidak ada. Hanya ada istrinya saat itu. Tidak ada orang lain. Jadi hasrat membunuh itu tidak ada di dalam diri Adam. Bibit dosanya Adam tidak ada. Tapi begitu ganti generasi di kain. Bibit yang tadi itu bertumbuh. Ada akarnya. Akarnya apa? Jadi kecambahlah itu. Nah, jadi ada tambahan dosa, pembunuhan. Selain dosa pembunuhan, kain itu kan berdusta. Dimanakah, ketika ditanya Tuhan ya, dimanakah adikmu, Abel? Emang, ya mana aku tahu. Emangnya aku penjaga saudaraku. Padahal dia membunuh. Jadi dia berbohong. Jadi ada dua tambahan. Dua tambahan dosa yang tercatat. Mungkin dosa yang enak aku enggak tahu. Iri pasti ada ya. Karena kan dia mengingini berkat itu dengan cara yang kurang tepat. Dia, saya enggak tahu ini tafsir dari persembahan kain sejelek apa gitu. Yang jelas itu dianggap kurang. Dan pasti itu secara prinsip, kalau persembahan dianggap kurang, pasti secara hati dia juga minus. Jadi kain minimal mendapat benih dosa dari Adam. Ketika dia mendapat benih itu, dia menyebarkannya dengan berbuah lebih kejam, lebih kecil. Adam tidak membunuh. Adam tidak iri. kain yang membunuh. Kemudian ada Hanok atau Henok. Ada Meku Yael dan seterusnya. Ini keturunan kain teman-teman bisa baca sendiri. Jadi semakin banyak. Dari semula bibitnya, bibitnya Adam tidak jelek-jelek amat. Dia hanya anti Tuhan saja. Tidak ada dosa-dosa tercatat ya. Dia berbohong tidak ada. Terus apa namanya. Waktu ditanya Tuhan, dia juga sebenarnya tidak bohong kan. Istriku yang ngasih. Dia tidak bohong. Kawah juga tidak bohong. Ular yang ngasih. Mereka tidak bohong. Sesuai kenyataan. Hanya ngelesnya saja. Jadi ngelesnya itu mungkin bukan dosa berbohongnya, tapi licik akal-akalan biar tidak disalahkan. Tapi itu kan tidak bisa disebut berbohong. Dia jujur dengan itu. Cuma dia cari akal kayak benar-benar tidak jujur. Kalau disini kan jujur ya. Dia ngomong kan ular yang ngasih. Kan kawah yang ngasih. Bukan saya. Jadi di awal-awal dia konsep dustanya tidak jelas. Masih abu-abu. Tapi sekarang masuk dalam dikontraskan dengan hukum Torah yang sembilan. Bersaksi dusta. Kain bersaksi dusta. Adam tidak. Jadi dari bibit kecil bertambah besar. Apalagi Hanok. Apalagi Mequiael. Nanti Kain ini kan dikatakan membunuh siapa itu. Aku lupa. Kain dibunuh oleh Lamek. Ini dari kalau di Alkitab tidak terlalu jelas ya. Dari tradisi Yahudi. Jadi Kain itu kan mengembara ya. Dia tidak menetap. Nah karena mengembara anak cucunya yang bernama Lamek. Ketua ketujuh. Itu berburu. Terus dia ini di tradisi ya. Dia bersama cucunya. Jadi Lamek bersama cucu atau apa. Masih kecil pokoknya. Si anak ini ngomong ya mbah ada ini ada hewan gitu. Namanya anak kecil yang gak tau ya. Terus dia panah itu. Di panah atau di gini. Gimana? Ternyata itu Kain. Jadi Lamek membunuh Kain. Dalam tradisi tradisi Yahudi. Jadi padahal Kain sudah diberi tanda oleh Tuhan tidak akan dibunuh orang. Tapi ternyata kena juga dia tuh di dalam tradisi ya. Dibunuh oleh Lamek. Makanya Lamek bilang kalau ada orang jadi kalau ada orang bunuh Kain akan dibalas tujuh kali lipat. kalau kepada aku Lamek dibalas tujuh kali tujuh. Kenapa? Karena dia membunuh Kain. Dia pengen bersumpah. Jadi dia membunuh Kain kan berarti dia akan dibalas tujuh kali lipat. Makanya dia akan ngomong. Itu mengancam. Mengutuk lagi. Jadi kalau ada orang bunuh saya kalian akan diajar tujuh kali tujuh kali lipat. Jadi empat puluh sembilan kali. Jadi saya mendapat kutuk sembilan kali. Tujuh kali lipat karena membunuh Kain. siapa yang bunuh saya akan dikutuk tujuh kali tujuh. Dia pengen aman. Mengancam orang. Karena kan nyebar mungkin. Oh Lamek sudah bunuh Kain. Padahal itu leluhurnya. Belum mati Kain. Jadi dia merasa perlu mengutuk orang yang kelaakan membunuhnya. Jadi itulah konsep-konsep dosa leluhur yang bahkan oleh Lamek itu dipraktekan. Dia memahami praktek dari dosa leluhur dengan cara unik. Ya itu ya. Jadi kita sudah habis materinya. Saya stop sharing. Jadi jadi kita sudah mendapat apa namanya materi. Materinya sudah selesai. Sekarang saatnya bisa teman-teman tanyakan atau sharing juga bisa. Sharing tanya hal-hal yang berkaitan dengan dosa leluhur. Saya rasa mayoritas kita sudah pernah ya pengakuan dosa leluhur dan banyak yang sudah merasa manfaatnya. Bisa juga nanti sharing atau cerita kesaksian lah gunanya. Biar makin banyak orang mau ikut pengakuan. Oke saya silakan menanggapi. selamat menanggapi. selamat menanggapi. selamat menanggapi.